Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai perkembangan Pai Network yang terbaru lagi ya Di sini ada informasi yang cukup mantap dan cukup menarik sekali Yang mana di sini dikutip oleh Pai Monpet ya rekan-rekan Dan di sini seperti yang rekan-rekan ketahui ya Untuk informasi-demu informasi berkaitan dengan Pai Network sangat cepat sekali ya Bahkan dalam hitungan detik di sini sudah ada informasi ya rekan-rekan Di sini kalau rekan-rekan lihat di sini 13 detik yang lalu ya Pim Monpet memberikan informasi lagi Kemudian di sini 1 menit juga ada informasi lagi Kemudian di sini 5 menit juga ada informasi lagi ya rekan-rekan Jadi di sini harus kita semacam rangkumnya ya rekan-rekan Untuk informasi-demu informasi yang berkaitan dengan Project Pai Network Kemudian di sini langsung saja kita ke informasi yang pertama ya 13 detik yang lalu Yang mana di sini Ceng Diovan pernah berkata Karena banyak faktor dalam cryptocurrency harganya bisa berfluktuasi Dan kurang praktis Oleh karena itu kami dapat mengatasi masalah ini dengan membuat ekosistem Untuk membuat cryptocurrency digunakan secara luas Dan bertukar barang dan jasa melalui sebuah aplikasi ya Jadi di sini sangat jelas sekali rekan-rekan Jadi di sini kita bisa bertukar barang dan jasa melalui aplikasi ya Dan aplikasi yang dimaksud adalah Aplikasi ekologi yang sedang dikembangkan oleh Core Team ya Dan terutama di sini kita bisa bergabung dengan Project Hakatan Untuk membuat aplikasi web seluler Yang berbasis web 3.0 atau terdesentralisasi Yang mana di situ dimaksudkan agar bisa terhubung dengan SDK Pai Network ya Dan ketika sudah terhubung dengan SDK dan terhubung dengan Blockchain Pai Maka secara otomatis akan bisa menerima pembayaran dengan menggunakan Coin Pai ya rekan-rekan Nah karena di sini memang visi dan misi daripada Project Hakatan Pai Network itu sendiri adalah Sebagai bentuk coin utilitas ya Atau coin utility untuk pembayaran Kemudian di sini melalui Dr. Cheng Diuvan Setelah resmi ya ini adalah Core Team Nah di sini juga berpikir dengan sangat luas dan logis sekali ya rekan-rekan Maka dari itu untuk menghindari harga yang berfluktuasi Nah di sini memang kurang praktis ya Maka dari itu memang beliau melalui Core Team ini ya Menciptakan inovasi tersendiri ya Melalui proyek daripada Pai Network itu sendiri Yang bisa merangkul dan menggandeng ribuan aplikasi ekologi ya Dan bahkan juga ratusan perusahaan-perusahaan besar yang akan bergabung dengan proyek ini ke depannya Kemudian di sini ada informasi yang berikutnya ya rekan-rekan Yaitu tentang Mall GILCV ya Yaitu Mall GILCV mendapatkan banyak perhatian di dalam hackathon global Kemudian di sini pikirkan tentang itu Jika perdagang di Burusa memaksakan nilai P lebih rendah daripada yang diinginkan oleh para pionier Nilai P mereka menganggap repot Mengapa repot-repot dengan itu ya Dan di sini saya lebih suka menghabiskan milik saya di dalam mall ini ya Yaitu dalam Mall GILCV Jadi di sini maksudnya adalah Buat apa Pai Network itu listing dengan harga yang murah ya rekan-rekan Maka dari itu kita harus membelajakan coin P itu ke dalam marketnya sendiri ya Yaitu adalah market atau marketplacenya sendiri ya Yaitu adalah Mall GILCV ini ya rekan-rekan Karena di sini kalau memang benar-benar terhubung dengan SDK Pai Dan benar-benar didukung oleh banyak pionier ya Tentu saja di sini akan gold dan bisa memenangkan hackathon ya rekan-rekan Dan kita bisa berbelanja dengan sangat murah sekali di dalam Mall GILCV ini ya Nah bagaimana pendapat rekan-rekan ya Tentu saja rekan-rekan akan sangat senang sekali Dan silakan tulis dalam kolom komentar ya Kemudian di sini juga ada informasi yang terupdate berikutnya ya rekan-rekan Melalui mountboard Di sini berkaitan dengan white paper ya Dalam kertas putih yang baru ditambahkan atau diterbitkan pada tahun 2021 kemarin ya Pada hari Pai yang kedua Nah di sini juga disebutkan untuk membangun ekosistem berbasis utilitas Untuk membukung mata uang kripto yang mendukung sistem semacam itu Saya pikir inilah mengapa konstruksi ekologis sangat penting dalam jaringan Pai Network Nah di sini sangat jelas sekali rekan-rekan dalam white papernya ya Untuk membangun ekosistem berbasis utilitas Jadi harus memiliki semacam utility ya Kemudian untuk mendukung mata uang kripto yang mendukung sistem semacam itu Nah ini sangat jelas juga Itulah mengapa banyak sekali event-event atau projek Hakaten sampai hari ini Yang melibatkan banyak sekali tim pengembang dari seluruh dunia Yang ingin mengembangkan aplikasi web seluler Yang terhubung dengan web 3 ya rekan-rekan dan terhubung dengan SDK Pai Network ya Nah jadi itu adalah fungsi daripada visi dan misinya ya rekan-rekan tentang projek Pai Network ini ya Jadi di sini merangkul banyak orang Dan juga banyak projek banyak aplikasi ya Yang mana di sini nanti bisa dibayar dengan menggunakan coin P ya rekan-rekan Ini sangat mantap Tentu projek ini akan saya rasa juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya Nah kemudian di sini saya pikir inilah mengapa konstruksi ekonologi sangat penting dalam jaringan P ya Daripada sekedar listing di dalam bursa ya rekan-rekan Maka dari itu saya rasa di sini tuh Rekan-rekan yang menggarap projek daripada Koin Pai Network ini Saya rasa ya harus sedikit bersabar ya rekan-rekan Karena di sini memang projeknya seperti ini ya Jadi tidak langsung atau tidak berfokus pada listing di bursa Melayangkan fokusnya adalah membangun utilitas ya Membangun aplikasi ekologi kematangannya Jadi kematangan daripada aplikasi ekologi itu adalah prioritas daripada core team ya Selain juga daripada itu juga prioritasnya adalah masalah kajisi masal rekan-rekan Jadi di sini saya rasa juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya Kemudian di sini juga disebutkan di dalam Pai Network kita maju saat berjalan bersama ya Kemudian di sini juga menambang secara bersama-sama Kemudian di sini juga membangun secara bersama-sama ya rekan-rekan Sekarang kami tidak sabar untuk Wayne dan Dean bersama para perintis setelah open mynet Nah jadi di sini sangat jelas sekali ya Jadi bahkan di sini sekelas orang-orang hebat di situ juga sangat tidak sabar sekali Dalam menantikan proyek Pai Network itu agar segera open mynet ya Meskipun di sini ya seperti yang kita ketahui ya rekan-rekan Kesabaran daripada para pioner Pai Network memang tidak ada bandingannya Dengan proyek cryptocurrency yang lain ya Saya rasa di sini harus diapresiasi oleh pihak core team itu sendiri ya Kemudian di sini juga disebutkan Pai Network membuka open mynet Dan jutaan-jutaan akan lahir Jadi di sini ketika Pai Network membuka open mynet akan ada jutaan ya Jutawan baru yang akan lahir di muka bumi ini rekan-rekan Bagaimana pendapat rekan-rekan ya Tentu saja di sini sangat dinantikan banyak sekali para pioner-pioner semuanya di seluruh dunia ya Bahkan di sini daripada pioner yang ada di Amerika ya atas nama William Di sini juga berkomentar ya Ya jaringan utama terbuka sekarang Dan koin P dapat ditransaksikan ke dan dari dan dikirim dan diterima dari satu sama lain Sekarang Pico ini hanya perlu Untuk dibuka deposit ya dan penarikan dalam berusaha setelah Pai Network hakatan selesai ya rekan-rekan Nah ini adalah komentar daripada William Mungkin ini dari negara Amerika ya Kemudian di sini juga banyak sekali para pioner yang berkomentar di sini ya rekan-rekan Nah di sini saya rasa juga memberikan semacam semangat kepada para pioner ya Karena di sini memang yang dinantikan-nantikan hanyalah open main Kemudian di sini untuk rekan-rekan yang ingin mengetahui wajah-wajah baru dari para core team yang berjumlah 40 orang Nah di sini juga ada informasinya ya rekan-rekan Nah di sini Anda mungkin berhenti menambang ya Tetapi core team tidak pernah berhenti untuk berkembang Hanya dengan terus menjadi yang lebih kuat dan diperbarui dan meningkatkan ya Kemudian di sini Pai dapat bertahan menghadapi berbagai ujian ya rekan-rekan Nah kemudian di sini ada semacam wajah-wajah daripada core team itu sendiri ya rekan-rekan Nah di sini kalau rekan-rekan ingin melihatnya ya Nah di sini adalah core team yang berjumlah 40 orang Ini adalah dokter Nikolas Koukalis ya Kemudian di sini ada Ceng Dayofan Kemudian di sini ya untuk rekan-rekan yang kenal siapa ini ya silahkan tulis dalam kolom komentar ya Nah ini adalah sosok daripada core team ya rekan-rekan Nah oke rekan-rekan saya rasa sekian dulu konten dari saya Semoga ini bisa memberikan semangat baru kepada para pioner semuanya Di seluruh dunia ya Dan jangan lupa selalu klik tombol petirnya Sekian dan terima kasih Terima kasih